Hai sobat makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Judul One Piece chapter 1094 ini adalah Gorose Sain Jigarcia Saturnus Di awal scene kita diperlihatkan Atlas sudah mendapat kendali penuh atas Pacifista dan memerintahkan untuk mengalahkan angkatan laut Para angkatan laut di sana merasa panik karena kondisinya menjadi terbalik Pacifista menyerang angkatan laut tanpa henti menggunakan lasernya Hal itu membuat kalang kabut pihak angkatan laut Tak berselang lama mereka melihat Vegapang turun Di sisi Vegapang yang telah sampai, ia berusaha mencari keberadaan Bonnie ke sana kemari sambil memanggil namanya Melihat Vegateng akan jatuh, Franky agak khawatir Namun Vegapang menenangkan dengan mengatakan Kairo Seiki memiliki karakteristik saling menempel 1,5 ban dari Vegapang terbuat dari Kairo Seiki Jadi mereka tak akan jatuh Tak berselang lama Sanji menemukan keberadaan Bonnie Lalu Franky menegaskan apakah itu benar Sanji membalas Apa radar wanitaku pernah salah? Mendengar radar unik Sanji Vegapang menanggapi Itu radar yang tidak ilmiah Tapi aku percaya juga Sanji pun berterima kasih atas tanggapan Vegapang Lalu Sanji memutuskan untuk maju terlebih dahulu Tapi jika kecepatan tank ini lebih lambat dari gejolak hatiku Aku maju duluan Panel pindah ke Bonnie yang sudah dikepung oleh angkatan laut Sekarang ia senang karena pacifista berada di pihaknya Ia pun memberanikan diri keluar dari persembunyiannya untuk melarikan diri lebih jauh Namun ia ketahuan Alhasil ia pun menembak mereka satu persatu menggunakan pistol Efek tembakan pistol itu menyebabkan halusinasi berada di kematian yang membuat angkatan laut tepar satu persatu Setelah itu Bonnie berlari menuju ke pacifista dengan harapan ia mendapat perlindungan darinya Namun sayangnya pacifista yang dituju Bonnie itu tak memihak kepadanya Karena dikandalikan oleh wakil laksamana Bluegrass Bonnie pun menjadi panik Kenapa? Lalu Bluegrass menjelaskan Kalau cuma satu, tak masalah Aku bisa mengendarainya Buah stik-stik bisa menjadi pengemudi handal Kalau aku membunuhmu, apakah kutukan dari tentara kami akan terangkat? Setelah itu Bluegrass mengendalikan pacifista untuk menyerang Bonnie dengan lasernya Melihat akan ditembak Bonnie hanya melamun karena melihat sosok ayah pada pacifista itu Untungnya Sanji tiba tepat waktu menyelamatkan Bonnie di saat tembakan itu hampir mengenainya Bonnie-chan, jangan hanya berdiri saja Kudengar kumah itu ayahmu Kalau kau tak terima itu, kau akan Sebelum menyelesaikan perkataannya Mereka diserang oleh angkatan laut Dengan sikap Sanji menghindari sambil mengendong Bonnie menuju ke Vegapang Setelah sampai, Vegapang segera menyuruh mereka untuk naik ke Vegateng Atlas juga menegaskan kembali bahwa pacifista sudah berada di sisi mereka Sin pindah ke pertarungan antara Luffy melawan Gizaru Terlihat pertarungan mereka semakin sengit Maaf, tapi aku tak bisa fokus pada misiku kalau aku terus di sini Kata Gizaru dengan santai Lalu Luffy menanggapi Itulah tujuanku Setelah itu Gizaru langsung meninggalkan Luffy dengan kecepatan cahaya Luffy pun nampak panik karena ditinggalkan tanpa rasa dosa Ia pun memutuskan langsung mengejar Gizaru Tak berselang lama Gizaru, Luffy, Zoro, Lucy, dan Jimbe merasakan ada yang mengerikan mendekat Dan benar saja sob Hal mengerikan itu adalah Gorose yang akan memasuki mode Shaiton Ia pun juga berkata Berhenti pacifista Seketika semua pacifista berhenti Mengetahui pacifista berhenti Pihak Vegapang merasa ada yang janggal Ada apa ini? Pacifistanya berhenti melindungi kita Hei, dengarkan perintahku Tapi tak satupun yang perintah kekuasaannya di atas kami kecuali Gorose Di lain sisi kita diperlihatkan lingkaran sihir muncul Vegapang merasa janggal dengan keadaan saat ini Lalu salah satu pihak Vegapang melihat sesuatu yang datang Kemudian angkatan laut menginformasikan Bagi prajurit angkatan laut di pulau Gorose Sain Saturn akan mendarat di Egghead Opsir tingkat rendah dilarang melihat beliau Dan terjadilah ledakan besar Vegapang berkata Ledakan apa itu? Gorose? Apa mereka datang ke pulau ini? Lalu Sanji bingung apa maksud dari Gorose? Vegapang menjelaskan bahwa Gorose adalah penguasa tertinggi dunia Frank yang mendengarnya langsung shock dengan itu Namun Sanji memprioritaskan untuk kabur terlebih dahulu Selang beberapa saat muncul lingkaran sihir di bawah Vegapang Sanji mengatakan Seseorang muncul dari lingkaran itu Tak jauh dari sana ada salah satu angkatan laut Melihat Gorose yang mengakibatkan kepalanya meledak secara mendadak Lingkaran sihir itu memunculkan makhluk dengan kaki seperti laba-laba Berkepala seperti banteng dan mengeluarkan asap layaknya awakening luci Dan itulah wujud awakening dari Gorose Saturnus Permukaan dunia sudah lama sekali Kata Saturnus Kelompok Vegapang terkejut melihat makhluk itu Sampai-sampai Bonnie mengatakan Monster apa itu? Lalu Sanji melihat Gizaru yang melancarkan serangan Dari atas, hati-hati Dan nyaris saja serangan itu mengenai Vegateng Tak berselang lama Luffy dapat mengejar Gizaru Luffy langsung membesarkan ototnya Melihat Luffy seperti itu, Gizaru berkata Bukannya kau sudah mencapai batas menggunakan wujud itu Lalu Franky berteriak Luffy, lakukan sesuatu Luffy pun menjawab untuk menyerahkan padanya Di saat bersamaan Gizaru menyerang Luffy Namun Luffy dapat menghindarinya dengan mudah Setelah itu Luffy mengeluarkan teknik barunya yang membuat Gizaru bingung Gomu Gomu no White Star Gun Dan Luffy memungkul wajah Gizaru dengan sangat keras Hal ini menyebabkan Gizaru pusing tujuh keliling dan tak berdaya Begitupun dengan Luffy yang sama-sama tak berdaya dan jatuh Melihat Luffy, Gorose berkata Niga Setelah itu Vegapang terjatuh Dan semua kelompok Vegapang tepat berada di depan Gorose Melihat wujud Shaiton Gorose Vegapang berkata Saint Saturn Saturn menanggapi Kukira kau sudah lama terbunuh Vegapang Mendengar perkataan Saturn Bonnie seperti diingatkan Aku sudah memerintahkannya Vegapang Mempertahankan kesadarannya Aku takkan memperbolehkan itu Tapi Jika kau melakukannya Maka Kuma Sebelum mengingat lebih lanjut Amarah Bonnie sudah memuncak Ia melesat ke arah Saturn sambil mengayunkan pedang Hingga menusuk sang Shaiton itu Saint Saturn Kata Bonnie sembari menangis Melihat Bonnie menusuk dirinya Tiba-tiba Saint Saturn berakhir Kampret Padahal sudah seru loh Gak apa-apa Kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis Bagi sobat yang suka pembahasan ini Bisa tekan like-nya Dan jika tidak Bisa tekan dislike-nya dua kali Biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya Agar memimpin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting Jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu Updatan-updatan terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video Selanjutnya Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax